Dr. Suteki SH Master of Humanity Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Prof, Anda sudah menulis sebuah artikel yang viral pagi-pagi ini sebagai sarapan pagi kita Pasca Unlawful Killing KM50 Mungkinkah HRS mengalami Unlawful Justice Nah, urgensi jurat hukum HRS di tengah proses persidangan Penuh dugaan kejanggalan dan beredarnya SE larangan siaran FPI dan HTI bulan Ramadan oleh KPI itu Apa sih sebenarnya Prof? Silahkan bisa diberikan perspektifnya Prof Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Yang saya hormati, Pak InsyaAllah dimuliakan Allah Ya, ya sini saya sudah lama ini enggak, wah bincang-bincang Terakhir saya mendengar sakit, sudah baik ya, ya-ya Alhamdulillah Baik, Mas, selamat ya, saya hormati Persoalan yang kita bahas itu sebenarnya kalau di medsoswi termasuk Persoalan yang sangat krusial dan juga bahaya Ya, bahaya Kalau sudah ngomong HRS, FVI ya, HRS saja ini saya ganti dengan H412S Ini kalau saya taruh di Facebook, hari ini pula langsung saya pasti kena straf Ya, kena hukuman, ini baru saja saya dihukum 24 jam karena ya memuat pidatonya itu Jadi, Mas, selamat ya, saya sudah akun ke-12 ini, saya sudah menyiapkan akun ke-13nya Tidak tahu nanti namanya siapa, kalau yang sekarang kan Alexandria Sutekov Berarti, Prof sudah tune in dengan keadaan sekarang Oh, sudah, tapi saya harus nekat gitu loh, nekat dalam arti mau di-take down Ya, karep mau gitu ya, mau enggak ya, terserah Take down, bikin lagi, gitu aja, ya kan Karena apa, yang ternyata buzzing kita Kita ini buzzer, tapi buzzer bukan rupiah, buzzer yang bagus Ya, buzzer yang amelioratif, gitu ya Bukan peoratif Ternyata buzzing kita itu sangat bermanfaat, Mas, selamat Riuh kita, gaduh kita di sosmed itu juga bisa mempengaruhi bagaimana pengambilan kebijakan Seperti yang sekarang kita alami ini ya Bagaimana hakim itu kemudian mengubah penetapan sidang online menjadi sidang offline Ini saya juga termasuk yang gaduh Karena saya menulis kemungkinan terjadinya, apa namanya Trial without justice and truth ya Ketika itu dilakukan secara online Nah, ini sudah ada, ya sudah ada perubahan demikian Tetapi, saya terus terang aja masih meragukan Meragukan dalam arti tidak ada kepastian bahwa Sidang yang offline-nya juga bisa dilakukan secara fair Atau dengan, apa ya, dilakukan secara adil Ya, secara jujur Justru saya mencium adanya unfairness Ada kemungkinan unfairness Meskipun ini dilakukan secara offline Belum lagi kemarin ya, persoalan Apa ya, ancaman ketika misalnya ya, ini nanti pendukungnya banyak ya, datang ke situ Kemudian hadir membuat, tidak tahu ini pendukung beneran atau tidak Kan semua kadang-kadang bisa menjadi setting itu ya Begitu riuh kembali, maka sidang akan dikembalikan kepada online Jangan dikira loh, ini masih bisa sangat mungkin terjadi begitu ya Ketika misalnya para pendukung HP Fizik ini Atau dalam tanda kutip itu ada mungkin yang menyamar juga ya Kita juga perlu hati-hati di situ, kemudian membuat kegaduhan Kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan dan seterusnya Ini sidang bisa dicabut dari offline menjadi online lagi Nah, tadi saya katakan, meskipun itu kita sudah online Ya, saya mengatakan banyak pihak juga mengkhawatirkan Soal fairness ya, dalam offline trial ini Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena justru yang akan muncul itu yang kita sebut dengan Unlawful justice Nah, ini saya tampilkan istilah baru ini Yang maksud unlawful justice ini adalah Sebuah peradilan yang justru diwarnai oleh ketidakpatuan pada hukum Jadi bisa dikatakan ya, justice against the law gitu lah ya Jadi justru itu tidak banyak di situ ketidakpatuan pada hukum Nah, kekhawatiran saya ini bukan tanpa alasan Mengingat unfairness itu saya mencatat di situ, mes, ada kira-kira ada 10 unfairness Ketika proses perkara kerumunan HP Brinzik ini di, apa namanya, di proses ya, diperiksa Mulai dari penetapan tersangka tanpa melalui pemeriksaan pendahuluan Ini juga sudah menyalahi putusan MK, penahanan tersangka tanpa pemeriksaan Hingga substansi pokok perkara Saya waktu itu sampai menelengi sampai jam 12-an itu loh Ini kok baru menelengi tentang apa itu FPI, organisasinya bagaimana Belum sampai pada pokok perkara Kemudian langsung ditetapkan atau ditahan waktu itu Lalu adanya pembunuhan 16 kar secara unlawful killing Ini saya jadikan titel tadi Jadi pasca ini apakah mungkin akan terjadi namanya unlawful justice Lalu ada penutupan rekening pribadi dan juga rekening organisasi FBI Yang sebenarnya kalau kita lihat di berita itu kan juga Ternyata polisi nggak minta PPATK untuk menutup rekening-rekening Lalu yang minta siapa? Jadi perintahan besar itu ya Lalu pemaksaan sidang online yang diskriminatif Tapi ini sudah berubah ya Kita sudah waktu itu saya kira juga diskriminatifnya itu Karena sebelumnya juga ada persidangan-persidangan yang menghadirkan terdakwa Ada persidangan Napoleon Bonaparte Ada mantan Jaksa Pinangki Itu semua dilakukan secara offline Kenapa ini kok dibaksakan untuk online? Tapi karena buzzing tadi kita sudah berhasil lah Berhasil dalam arti mencoba usulan kita untuk dilakukan sidang offline Dalam arti terdakwa itu dihadirkan Kemudian pemeriksaan di pengadilan yang tidak sesuai dengan lokus delekti Ini aniali hukum bidana sudah banyak memberikan komentar Misalnya lokus delektinya itu Maksudnya kejahatan itu dilakukan kan ada di Tangerang Kemudian di Tamburan itu Jakarta Pusat berarti Lalu yang di Megamendung berarti Bogor Kenapa ini pengadilannya di Jakarta Timur? Nah ini persoalan besar disini Banyak yang mengatakan ini berarti mestinya pengadilan negeri Jakarta Timur Tidak berwenang untuk mengadili kalau itu didasaran pada lokus delekti Memang ada beberapa pertimbangan lah ada yang lain Tapi saya kira saksi-saksi juga tidak ada di tempat Di Jakarta Timur juga kan Jadi alasan-alasan untuk diselenggarkan di Jakarta Timur Matur dipertanyakan Kemudian penjeratan pasal-pasal yang berlapis Saya katakan ini pukat harimau Saya hitung itu kira-kira ada sembilan Sembilan dari yang paling utama itu Terutama persoalan pasal 160 itu Kemudian ada undang-undang kekarantinaan kesehatan Dan seterusnya itu sampai di KUHP Saya hitung ada sembilan pasal yang itu berlapis Berlapis-lapis Nah oleh karena itu Lalu kemudian juga ada namanya penghadangan lawyer Kemudian ada potensi nebis and idem Atas perkara yang sudah didenda 50 juta rupiah itu Kemudian adanya pembubaran FPI Yang dilakukan oleh pemerintah dan keresan Masa saya tidak adil Nah yang tentang pembubaran ini Mas Selamat Saya kira ini yang kemudian mendapat Kesan di lapangan Dan itu dibumbui dengan pernyataan-pernyataan Dari pihak pemerintah itu Yang menurut saya Menjadikan seolah-olah organisasi Ormas ya Kemasyarakatan FB itu menjadi organisasi yang terlarang Seperti PKI Ini kan kemudian ke arah Apa ya namanya Diamin oleh lembaga yang mestinya independen Seperti KP itu kan independen Tapi ternyata kita tidak bisa berharap Dari KP itu sebagai lembaga independen Saya menduga disini kok ada aroma KP itu Sebagai corong pemerintah gitu ya Corong dari rejim Nah ini berarti kan menurut saya Itu tidak sesuai dengan tugas Pokoknya KPI Dimana mestinya yang diseleksi itu Anggara soalan konten-konten yang memang Itu bertentangan misalnya dengan Pantasila, Undang Dasar Bario, dan seterusnya Tapi bukan siapa yang menyuarakan Jadi saya katakan ketika itu ada pembubaran Lalu yang dihembuskan di permukaan masyarakat itu kan Seolah-olah ini menjadi organisasi terlarang seperti PKI PKI dulu Wah sampai ajarannya Siapa orangnya Itu sampai mendapat perlakuan Kenaik perlu sampai Anak turunannya itu Tidak bisa mendapatkan hak politik Tapi kan ini sebenarnya sudah diubah Oleh Mahkamah Konstitusi Bahwa Mahkamah Konstitusi Membatalkan pasal tentang Keikutsertaan Itu ya Pelarangan keikutsertaan keturunan PKI Atau pelaku G30 SPKI dan keturunannya Untuk berpartiswati dalam politik Itu sudah dicabut gitu loh Lah ini EPI itu salahnya dimana Dalam arti itu Maka pembubaran itu menurut saya Kan memang ada semacam ketidakadilan di situ Nah oleh karena itu ketika Ini meng Apa namanya Surat edaran KPI ini Juga dilontorkan kembali Saya Menjuga Ini memang ada Hidden agenda Seperti tadi pertanian Mas Selamat Dan juga Mas Fajar Ini sebenarnya Apa sih yang dimaui itu loh Sampai tadi Mengutip pendapatnya Thomas Aquinas itu ya Bahwa Hukum yang tidak adil Itu bukanlah hukum Lex in justa Non as Lex Itu sebenarnya Yang kita sedang alami Baik proses Persidangan Sampai kemudian ditarik Unfairnessnya itu Apa nih Persoalan Surat edaran KPI ini Saya kira ini menambah Katar panjang Betapa unfairness itu Menerpa Habib Rizik Juga termasuk Organisasi Masyarakat EPI Nah Saya Berharap Semoga Apa ya Ya Basing kita ya Kegaduan dalam tanda kutip kita itu Termasuk di ruang ini Menjadi salah satu pertimbangan Kebijakan pemerintah Ya kita berharap Persidangannya bisa Jujur Ya bisa dilakukan secara fair Artinya juga Bringing justice to the people Itu kita utamakan Tetapi memang Saya Di beberapa kesempatan Di akun Facebook saya itu Mengatakan Bahwa Sangat kecil Kemungkinan HRS ini akan Lepas dari jeratan hukum Dan prediksi saya Pidananya Ada di atas Empat tahun Nah nanti kita buktikan Ini prediksi saya Nanti itu Mas Siapa itu Mas Hossinuddin Mas Hossinuddin Nanti bombardirnya Biar Tapi perkiraan saya Begitu Dan Rata-rata perkiraan saya Itu betul ya Jadi untuk lepas dari itu Tadi Mas Ramus Sudah menyatakan Itu ini ada Persoalan Dendam politik Jadi jangan dikira Ini hanya persoalan Hukum saja Dan kita sudah tahu Kalau di Indonesia itu Hukum itu Dikangkangi oleh politik Itu sudah tahu kita Jadi kalau berharap Bebas Lepas itu Saya mengatakan Ya kecuali Allah Mentakdirkan lain Ya tapi dalam Perhitungan manusia Saya mengatakan Itu Impossible Nah itu Sementara Mas Ramat Apa yang bisa saya Sampaikan Yang jelas Ini Unlawful Justice itu Menurut saya Kemungkinan terjadi Dalam persidangan Yang akan Datang ini Akan Apa namanya Potensi terjadinya Unlawful Justice itu Sangat besar sekali Demian Mas Ramat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh